Gak sesuai deh Gak sesuai ya Rakyat sesuai enak ini harga 300 ribu Gaknya gak sesuai deh 600 lah 600 lah 2 kali lipat lah ya 2 kali lipat lah Ini soalnya enak banget untuk main belakang Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini Dan kayak ini guys, di depan saya ada raket dari Brandhart Yaitu seri Power X50 Yang mana kemarin raket ini udah saya unboxing Bareng dengan seri satunya Yaitu yang Power X30 Bocorannya sih X30 nya udah diambil kawan saya Karena cocok dia Dan raket ini tuh budgetnya lumayan murah Karena harganya cuma kisaran 270-290 ribuan kosongannya Dan dengan harga yang terjangkau Tapi secara keseluruhan finishingnya oke banget Performanya bisa dibilang oke Walaupun dengan karakter yang ada di raket ini sih Gak semua pemain bisa adaptasi dengan mudah ya Karena memang raket ini tuh masuk di kategori raket power Sesuai namanya yang disini Power X50 dan juga Power X30 Ya seperti biasa dengan karakter raket power tuh Biasanya raketnya berat dan juga Balance pointnya lumayan bikin tangan kita lelah ketika melakukan swing Walaupun dengan power yang besar Biasanya raket ini bakal mengeluarkan smash power yang gede banget Dan itu pun nanti bakal ada tesimu dari kawan saya Jadi teman-teman jangan skip videonya sampai akhir Biar teman-teman bisa ngerti Seperti apa karakter raket ini Seperti apa feelnya Dan seperti apa tesimu dari kawan-kawan saya ketika nyobain raket ini Karena sebetulnya raket itu cocok-cocokan Tangan-tanganan Bisa jadi raket ini cocok buat saya Tapi gak cocok buat teman saya di lapangan Dan sebaliknya pun seperti itu Cocok buat kawan saya belum tentu cocok buat saya pribadi So teman-teman yang paling penting Jangan skip videonya Biar teman-teman bisa melihat penjelasan secara detail Soal raket miliknya Hart Di seri Pearl Power X50 dan X30 Buat teman-teman yang belum melihat spesifikasi secara detail Dan tampilan penampakan raket ini secara detail Bagian perbagiannya Teman-teman bisa lihat di video unboxing kemarin Dan sekarang saya bahas sekilas aja Yang mana raket ini tuh sebetulnya kosongannya 87 gram Tapi setelah tersetting seperti ini Grip bawahnya saya buang Saya ganti grip handuk Dan kemudian saya pasangin senar Raket ini tuh beratnya jadi 91 gram Ya bener banget ini udah masuk 2U Raket dengan berat segitu Biasanya dipakai sama atlet-atlet dunia sih Dan untuk yang X50 ini sih Balance pointnya cuma di 295 mm ya Dengan settingan kayak gini Kalau yang X30 sih kemarin kalau gak salah masuk di 300 mm Jadi lebih head heavy So dengan berat segini tuh sebetulnya Seharusnya lebih gampang ya Walaupun dia memang kategorinya lebih berat Atau masuk di kategori raket berat Tapi seharusnya dengan balance point segini sih Gampang diadaptasi Tapi gak tau juga sih kenapa sebagian kawan-kawan saya dan juga saya pribadi pun agak sulit menemukan timingnya Ataukah memang karena shaftnya yang Kalau lentur sih gak sebetulnya ini medium ya Atau karena memang Gak tau juga sih apa yang kurang Entah atau senarnya kurang oke Atau tarikannya kurang kenceng atau kurang kendur Saya kurang paham Tapi sebagian kawan-kawan saya dan juga saya pribadi sih Belum menemukan klik banget Ya intinya ini butuh adaptasi waktu yang lebih lama lah Gak langsung klop Walaupun agak berbeda ya dengan testimoni si Rizky Teman saya juga Yang dia klop banget sih pake raket ini Mungkin karena dia biasa pake raket yang berat ya Jadi dia klop banget Ini Power X 50 ya Ini untuk raket ini butuh Karena aku main belakang ya Ini cocok banget Beratnya dapat Untuk trend dapat Depend dapat Tapi jarang net ya Jadi jarang net Tapi kayaknya enak juga deh buat ini Jadi kesuluhan enak gak? Kesuluhan raket ini enak Enak Jujur ya Ini 300 ribu an? Kayaknya Menyangka gak? Gak sesuai deh Kayak sesuai ya Raket sesuai enak ini harga 300 ribu kayaknya gak sesuai deh Apa lagi? Minimal 600 ribu lah 600 ribu 600 ribu lah 2 kali lipat lah ya 2 kali lipat lah Ini soalnya enak banget untuk main belakang Soalnya teman-teman tadi Makanya ada yang berat Ada yang cocok mungkin Mungkin karena sering pake yang ringan Lingan ya Tapi itu kalau aku Karena aku biasa berat ya Biasa pake yang berat Ini menurutku cocok Tidak banget ya 300 ribu Raket Selina ini Murah Dan enak banget Secara keseluruhan Di point 85 lah 8,5 8,5 ini Ini Elegan banget ya Kalau dari warnanya Dari warnanya sangat cocok Terus Untuk Diven Ini Sangat bagus banget Enteng Enak Lembut Terasa enteng ya Terasa enteng banget Seperti ini Untuk Diven ya Tapi kalau untuk cemesan Kurang ada tekanan Kurang ada power untuk Tembak G2 nya dia ini Kayak gak lari gitu? Ya Bolehnya sangat berat Jatohnya Tapi kalau untuk Diven Untuk pengembalian serangan Ini Sangat cocok Untuk sistem bertahan Mungkin kurang adaptasi aja Untuk pakaian Fair Power X50 ini Jadi gak langsung prop ya Ya Untuk keseluruhan Sangat puas lah Sangat recommended lah Untuk harga 300 ribu Lumayan lah Lumayan Lumayan Kalau dibilang enak banget gak sih Saya belum ketemu feelnya Buat njemesnya Kayaknya gak ada Terus tadi Gak ada teraganya Kayaknya gak pas-pas ya Gak pas-pas Tapi buat ngolah Mending lah Mending Dependnya gimana? Dependnya agak tekor juga Agak tekor ya Mending di-plashing-plashing Berarti Berarti Rada berat ya? Berat-berat di ujung ini Pokoknya feelingnya berat lah Feelingnya berat gitu Cuman kalau untuk Depend Tapi Dependnya gak ngangkat ya Kalau ngangkat terus Kayaknya Tekor Tekor Cuman kalau di-plashing Angkat-plashing Angkat enak Enak Tapi kalau untuk njemes Babat-babat Gak ada ini Tadi kamu pake gitu Susah ya? Gak nebu ya? Sampai kayak Rico berarti Riko juga gak nemu Chandra juga gak nemu Yang nemu cuman si ini Siapa? Si itu Risky Kalau ini terlalu berat Bener sayang Terlalu berat? Bener Sama untuk ngelok Untuk apa Njemes juga Susah Gak nemu ya? Gak nemu Susah Tapi itu Nge-drive ya lumayan Lumayan Nge-drive lumayan Kalau buat Defend Plashing-plashing gitu Nemu gak? Masih Kurang sih Masih kurang ya? Kalau nge-drive sih Menurut saya Kalau racket ini Kalau buat Depend Rep enak Kekurangannya Cemes Cemes Belum ketemu aja Cemesnya kurang nemu? Kurang Belum nemu Apa? Karena berat banget Racketnya? Bisa jadi Kayaknya berat Kayaknya Buatnya aneh ya? Iya Buatnya aneh Belum ketemu aja sih Powernya gak keluar ya? Iya Belum keluar Oke teman-teman Bisa dengerin sendiri ya Testimoni dari kawan-kawan saya Ketika nyobain racket ini Yang sebagian besar Yang lain sih Belum menemukan timingnya Belum menemukan kenyamanan Hanya di satu orang Si Rizky Yang dia memang Biasa pakai racket berat Bisa jadi sih Karena kebiasaan Dia pakai racket yang berat itu sih Jadinya Makai racket ini Nyaman-nyaman aja Fine-fine aja Gak ada masalah Bahkan klop Tapi gak tau ya Teman-teman saya yang lain Sebetulnya sebagiannya Biasa pakai racket yang berat Tapi memang Kurang bisa beradaptasi dengan cepat sih ya Bisa jadi sih Senarnya Yang mungkin Kayaknya sih udah oke ya Atau mungkin karakter racketnya Memang yang sulit diadaptasi ya Atau sulit dijindakan Karena saya ingat banget Beberapa racket leaning yang dulu saya pernah review ya Kayak Blade X 200 itu Menemukan kenyamanannya itu setelah beberapa minggu pakai ya Dan sering kali dipakai Beberapa kali match dipakai Dua, tiga, empat kali match dipakai Baru bisa menemukan kliknya ya Dan mungkin sih karakter racket ini Mirip-mirip racket itu yang sulit dijinakan Walaupun sih memang spesifikasinya agak berbeda Atau kan mungkin ada pengaruhnya ya Panjang gripnya ini yang panjang banget sih Coba nih Aku megang di bagian ujung aja Dia masih ada satu pegangan gede lagi disini Ya gak tau sih Apa yang bikin racket ini kurang cepat diadaptasi Butuh waktu yang lama banget Bahkan Lebih cepat diadaptasi Racketnya hard yang power suit ya Yang lebih murah Lebih terjangkau Di bawah 200 ribuan kosongannya Yang udah saya review juga Itu lebih nyaman Langsung klop sih Walaupun memang kesulitannya Lebih oke di racket hard pearl ini Ini lebih solid Lebih mantep Bahkan di finishing catnya Itu lebih keren banget Lebih mewah Bahkan di harga 290 ribuan ini termasuk racket Dengan finishing glossy yang super mewah ya Tapi ya kelemahannya cuma itu sih Sulit diadaptasi Walaupun dari beberapa kawan saya Ternyata ada juga yang langsung klop Dan cocok dengan racket ini Karena memang biasa pakai racket-racket berat Dan juga shaftnya medium Kalau gak salah tuh racketnya Dia tuh racketnya Yonex Yang series Voltric 0,6 DG Yang beratnya 3U dan head heavy Dan bahkan ketika saya dalamin Katanya Rizky Racket ini tuh lebih klop loh di tangan dia Ketimbang Yonexnya yang harganya di kisaran 500-600 ribuan Iya 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 Unik sih ini Jadi punya kelebihan dan kekurangannya seperti itu guys Teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan ya Tapi intinya buat saya pribadi sih Ini masuk di kategori racket power Yang shaftnya lumayan agak lentur atau medium Yang memang menurut saya racket ini bakal nyaman Buat teman-teman yang biasa pakai racket berat Yang beratnya mungkin di kisaran 3U atau 2U ya Teman-teman bakal nyaman Tapi kalau teman-teman biasa pakai 5U, 6U, 4U, even balance Mungkin butuh adaptasi sih Ya itu sih Kayaknya sih hanya butuh waktu adaptasi untuk menyamankan racket ini Mungkin beberapa kali atau beberapa hari Kalau fokus pakai racket ini bakal ketemu juga sih Kayak racket kining saya dulu kayak gitu juga Dan sementara segini dulu Pembahasan feel pemakaian untuk racket hardware power Yang sebetulnya dari sini kita bisa lihat ya Bahwasannya racket hard power power ini sebetulnya penerus Atau dengan kualitas yang lebih baik dari racket populernya dia Yang hard power suit itu kan sama-sama seris power ya Ya tapi gak tau tangan saya Lebih cepat beradaptasi dengan racket hard power suit itu ya Ketimbang racket terbarunya ini Tapi tetap secara keseluruhan desainnya lebih oke ini Jauh, lebih solid, lebih mantep ini Semoga informasi kali ini bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa terus berolahraga Salam tepuk bulu, sehat selalu Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you next time guys Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya